Kubu bakal Capres Ganjar Pranowo mempertimbangkan nama mantan gubernur Jawa Barat yang juga kader Golkar, Ridwan Kamil, sebagai bakal Cawapres pendamping Ganjar. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid, memastikan bahwa memasangkan Ridwan Kamil dengan Ganjar Pranowo bukan bagian dari strategi politik Partai Golkar. Nurdin bahkan mengancam akan ada konsekuensi jika Ridwan Kamil nekat menjadi bakal Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo. Dengan terwacanakan, dengan dipertimbangkan Pak Ridwan Kamil untuk menjadi Cawapresnya Pak Ganjar, itu menurut saya hal yang biasa-biasa saja. Tetapi untuk diketahui bahwa wacana tersebut adalah bukan merupakan bagian dari strategi perjuangan Partai Golkaran Karya. Karena Partai Golkaran Karya sampai saat ini tetap memperjuangkan daripada hasil Munas dan hasil Rapi Munas, di mana Pak Erlangga Hartarto sebagai calon wakil presiden. Nah, oleh karena itu, Pak Ridwan Kamil sebagai kader Partai Golkar, sebagai fungsionaris Partai Golkar, jabatan biaya orang wakil ketua umum di Partai Golkar bersama saya, tentu dia harus tetap terhadap konstitusi partai. Nah, oleh karena itu, ini bukan bagian daripada strategi perjuangan Partai Golkaran. Namun, ada hasilasi yang dimiliki serbuk pribadi oleh Pak Ridwan Kamil. Tapi seandainya itu terjadi, maka itu adalah bukan bagian daripada perjuangan Partai Golkaran. Tentu ada konsekuensi-konsekuensi dari sisi organitas notoris yang harus dianggap oleh Pak Ridwan Kamil. Tetapi beberapa waktu yang lalu, Pak Ridwan Kamil pernah menyatakan bahwa beliau patuh dan taat terhadap keputusan Partai. Dan tetap mendukung Pak Erlangga sebagai capres maupun sebagai capres. Saya kira itu komitmen pribadi daripada Pak Ridwan Kamil selaku kader Partai Golkaran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi.